KPU Provinsi DKI Jakarta melakukan rapat pleno rekapitulasi tingkat provinsi. Hasilnya, Partai Keadilan Sejahtera berada di posisi pertama dari keseluruhan 18 partai. Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta melakukan rapat pleno terbuka mulai dari kemarin, Kamis 7 Barat 2024 hingga Sabtu esok 9 Barat 2024 di Hotel Pullman, Jakarta Barat. Rekapitulasi dilakukan di lima kota dan satu kabupaten. Rinciannya, yaitu adalah kota Jakarta Pusat, Jakarta Tibur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu. Tercatat untuk wilayah Jakarta Selatan menghuni enam besar, yaitu Partai Keadilan Sejahtera yang merauk suara terbanyak dengan jumlah 315.733 pemilih. Disusul, PD Perjuangan dengan 176.955 suara. Kemudian diikuti Partai Gerindra dengan 132.604 pemilih. Perolehan tertinggi selanjutnya didapat oleh Golkar dengan perolehan suara 119.874 suara, PKB dengan 118.789 pemilih, dan PAN 102.553 suara. Sementara untuk calon legislatif di Jakarta Selatan, penghuni lima besar, yaitu adalah Hidayat Nur Wahid dari PKS I dengan jumlah pemilih 154.381, kemudian Himmatul Aliyah mewakili Partai Gerindra dengan perolehan 50.076 pemilih, dan Ida Fauziah dari PKB I dengan perolehan suara 48.319 suara. Sementara Kurniasih Mufi Dayati mewakili PKS II dengan 41.970 suara, dan Melani Leimena Demokrat I dengan perolehan 40.382 pemilih. Jika tidak ada kendala berarti, KPU Provinsi DKI Jakarta menargetkan rekapitulasi tuntas pada hari ini. Dari Jakarta, Selia Alexandra, Mahendra, TV One mengabarkan. Informasi terkini dari rapat pleno KPU DKI Jakarta akan dilaporkan oleh rekan kami, ada Selia Alexandra. Ya, kita langsung tanyakan, Selia, apakah KPU DKI Jakarta sudah menuntaskan rekapitulasi penghitungan suara untuk pemilihan legislatif dan juga pemilihan presiden 2024? Ya, Androfi, dan juga Pemirsa, untuk rekapitulasi masih terus berlangsung, ini masih diskors dari tadi di sekitar pukul setengah 4, dan nanti sampai dengan pukul 5 sore itu akan diskors dan dilanjutkan kembali untuk daerah Jakarta Utara. Dan sementara memang rekapitulasi atau rapat pleno terbuka ini memang sudah dilakukan bukan hanya hari ini saja, melainkan sudah dari kemarin, dari tanggal 7 Maret hingga hari ini, ini merupakan hari kedua. Dan ada sebajak kurang lebih ada 5 kota dan 1 kabupaten yang akan direkapitulasi secara provinsi untuk seluruh kabupaten tersebut, untuk nantinya rekapitulasi provinsi tersebut, untuk melihat siapakah nantinya hasil dari rekapitulasi tersebut. Dan dari yang kita lihat Pemirsa, di kemarin dilakukan rekapitulasi untuk Jakarta Tibur, Jakarta Pusat, dan juga Kepulauan Seribu, dan di pagi hari tadi kami memantau ini Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan nanti di malam hari adalah Jakarta Utara. Sedangkan dari hasil perolehan suara hingga hari ini, paslon nomor urut 1 unggul di beberapa daerah seperti Jakarta Tibur, Jakarta Pusat, dan juga di Jakarta Selatan. Sedangkan untuk paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran, unggul di Kepulauan Seribu, dan juga di Jakarta Barat. Dari pantauan kami juga pepirsa, untuk 4 kota dan juga 1 kabupaten, kita melihat bahwa partai politik saat ini untuk di Jakarta Pusat, PKS berada di posisi nomor urut 1, dengan suara terbajak, kemudian disusul oleh PDIP, dan juga Golkar di posisi ketiga. Sementara untuk di Jakarta Timur, PKS masih mendominasi dengan suara terbajak, kemudian disusul oleh PDIP, dan juga di posisi ketiga ada Gerindra. Dan juga untuk Kepulauan Seribu, untuk posisi pertama yakni Golkar, dengan posisi kedua Gerindra, dan posisi ketiga PAN. Dan untuk Jakarta Selatan, PKS masih unggul dengan suara terbajak, disusul oleh PDIP, dan juga di posisi ketiga ada Gerindra, dan untuk Jakarta Barat sendiri, di posisi pertama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, di posisi kedua PKS, dan posisi ketiga Golkar. Sementara kami masih membantau, Vita dan juga Andro, untuk nantinya rekapitulasi dari Jakarta Utara, yang nantinya akan berlangsung menutup, dari rekapitulasi provinsi hari ini. Kita akan lihat sebentara tadi, informasi yang kami dapatkan, dari anggota KPU, Fahmi, bahwa nantinya, untuk rekapitulasi Bebang, jika berjalan dengan sangat lancar hari ini, akan diselesaikan pada malam hari ini, jika tidak, maka akan terus dilanjutkan hari esok, untuk menuntaskan rekapitulasi secara provinsi. Sebentar, Aginda dan juga Andro, demikian yang bisa kami kabarkan. Pasal rekapitulasi masih terus berlangsung, sampai saat ini. Terima kasih, saya lihat atas laporan Anda langsung, selamat bertekas kembali.